Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melaksanakan groundbreaking Rumah Sakit Umum Pusat Kemenkes RI. RSUP ini dibangun khusus untuk melayani penderita stroke dan jantung yang memerlukan penanganan cepat. Dalam kunjungan ke Ibu Kota Nusantara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melaksanakan groundbreaking Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Kementerian Kesehatan Republik Indonesia khusus stroke dan jantung pertama di Ibu Kota Nusantara. Pelaksanaan groundbreaking RSUP Kemenkes RI ini dilakukan di Jalan Terunen menuju sumbu barat kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Menteri Kesehatan Budi Gunaydi Sadikin mengatakan, Rumah Sakit ini diutamakan untuk melayani pasien penyakit stroke dan jantung. RSUP ini penting. Lantaran penderita stroke dan jantung harus mendapatkan penanganan cepat, kurang dari 4 jam setelah serangan. Rumah Sakit ini Bapak akan memiliki 250 kamar dan konsentrasinya melayani penyakit stroke dan jantung. Kenapa demikian? Karena stroke dan jantung adalah penyakit yang umumnya menyerang anak-anak 2 bapak yang langsung, yang usianya di atas 50, dan itu harus ditangani cepat. Kalau bisa di bawah 4 jam, lebih baik lagi di bawah 2 jam. Kalau bisa terangin cepat, insya Allah dengan teknologi sekarang, derajat keselamatannya tinggi. Kalau telat, kita lihat banyak saudara-saudara kita juga bisa cacat dan malah juga. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, sebelumnya telah dibangun 3 rumah sakit swasta, masing-masing rumah sakit Hermina, rumah sakit Abdi Waluyo, dan rumah sakit Maya Pada. Sementara RSUP Kemenkes RI khusus stroke dan jantung menjadi yang keempat. Ada 3. Yang pertama, rumah sakit Hermina. Yang kedua, rumah sakit Abdi Waluyo. Yang ketiga, rumah sakit Maya Pada. Dan hari ini, kita beron-on-on lagi untuk rumah sakit umum pusat yang akan dibangun oleh pemerintah. Setelah ini, sudah ngantri lagi 3 rumah sakit swasta. Saya enggak tahu di ibu kota Nusantara yang kok berbondong-bondong kurang mendirikan rumah sakit. Ini nanti mestinya, kalau sudah jadi semuanya, tidak ada lagi masyarakat kita yang pergi ke Malaysia, ke Singapura, ke Jepang, untuk Amerika, untuk kesehatannya. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan, seluruh pembangunan yang dilakukan di IKN harus menggunakan konsep hijau, suasana yang hijau, lingkungannya hijau, dan kawasan yang hijau. Syarudin dari Ibu Kota Nusantara melaporkan. Terima kasih telah menonton!